yo guys so cuy, balik lagi sama gue si jeprokarvlog alright alright oke hari itu tanggal 30 november jam 10 pagi dan kita bakal ngebahas video datsun lagi nih cuy final partnya cuy, dari kemarin udah ada part 1, part 2, part 3 nah ini part 4 nih, final part si datsun episode nitip modif jeprokarvlog gitu nah, jadi kemarin kita akan kembali ke tanggal 8 waktu datsun final part, ini videonya agak ngaret, ngaretnya agak lama banget karena kemarin gue pergi ke Bali dan memory card gue ketinggalan maka dari itu gue gak bisa ngedit disana maka dari itu, sekarang baru bisa diedit nih sekarang yang pentingnya gue bikin lagi ulang jadi ini datsun udah 4 part, ini part terakhir ini kita langsung liat aja transformasinya gimana udah lumayan berubah banget lah ntar kalian liat sendiri aja hasil akhirnya gimana kalau kalian yang belum nonton part 1, part 2, part 3 nonton dulu, linknya ada di deskripsi semua biar kalian nyambung gitu enak nontonnya oke, masih pake lama-lama, kita kembali langsung ke tanggal 8 buat ngeliat video finalnya dan by the way, maaf nih kalau emang kualitas videonya agak menurun di video yang datsun ini karena waktu gue syuting video datsun ini gue masih pake gear yang lama gitu wih, masih pake lama-lama, langsung kita balik ke tanggal 8 oke cuy sekarang gue lagi on the way menuju ke KFC karena kita bakal ketemuan disana lagi buat nge-review mobilnya pas udah jadi jadi dari kemarin tuh mobilnya udah banyak perubahan lagi terakhir kita yang di part 3 itu kita masukin ke tempat nya Sidika, car clothes untuk kita wrapping dan proses wrappingnya pun ada ntar gue kasih liat pastinya nah, itu prosesnya dan gue belum liat sama sekali, jadi bener-bener selain ownernya yang disurprisin gue juga disurprisin sama si Bang Devin warnanya jadi gue belum tauin ntar kayak gimana hasilnya jadi waktu kemarin proses wrapping Vincent yang kesana, Vincent yang nge-shoot gue belum liat sama sekali nih cuy ntar kita bakal liat hasilnya langsung di KFC aja dan kita juga ada sedikit upgrade di mesin ke stats performance disitu si datsun tuh dibikinin open filter open filter pipingnya dibikin di custom terus dikasihin filter yang modelnya open terus sama ada ditambahin piggyback jadi tenaganya makin enak ya kalian tau sendiri lah Datsun merupakan mobil yang tenaganya ya pas-pasan banget gitu maka dari itu dibawa ke stats performance untuk di upgrade sedikit mesinnya yang penting tarikannya entengnya nggak jadi kencang kayak gimana ya cuman enteng lah bisa dibilang enteng lah karena dikasihin piggyback dan di open filter itu gitu jadi ada sedikit upgrade di mesin jadinya padahal rencananya kemaren kita nggak mau upgrade di bagian mesin sama sekali karena berhubung budget ownernya bisa naik jadi maka dari itu kita upgrade di sektor mesin nah sekarang gue usah pake lama-lama lagi Bang Devin udah disana kita langsung kesana aja kita langsung liatin mobilnya kayak gimana ganteng 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 oke widih boleh juga loh kita udah sampe di KFC dan Datsun udah terlihat di depan mata gue dan masih liat ternyata cukup memuaskan bagi diri gue tapi gue inget kan sekali lagi selera orang tuh beda-beda ya mungkin ada yang gak suka kayak gitu mungkin ada yang suka tapi walaupun gue anaknya racing banget gue ngeliat mobil kayak gitu clean kayak gitu sih gue suka boleh juga gak sih gue gak sih apa 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 Oke cuy, gue udah di KFC Gading Serpong sama Bang Devin Ini Bang Devin ada disini Siap, nah sekarang gue nge-rekan pake GoPro karena kamera baterai habis Jadi mobil udah kelar cuy, di belakang kita cuy, gokil gak tuh? Udah ungu ya Bang ya? Udah ungu Udah ungu ya? Oke, gue bakal kelilingin mobilnya dan gue kasih liat detailnya ke kalian dulu Ntar baru itu, abis itu kita ngobrol-ngobrol Bang Devin jalan mobilnya Nah cuy, kalian bisa liat tuh, ini mobilnya kayak gini sekarang kondisinya Rapih banget, bener-bener clean, sound system di belakang Terus exterior udah full wrapping warna ungu Pokoknya udah bener-bener rapi deh, udah enak banget diliat Dan kemarin yang ada sedikit upgrade tuh dibandingin sektor mesin Disini kita tambahin open filter Ini customnya pipingnya, terus filternya pake Apex Modelnya open Terus ada juga oil breeder dari KNN disini Terus selain itu di piggyback juga biar tenaganya makin enak Karena tau sendiri Datsun tenaganya ya gitu lah ya Ngejar point buat di kontes juga ya Jadi selain kita upgrade mesinnya buat ningkatin tenaganya Juga buat ngejar point di kontes, jadi lebih mantap Ini hasil? Biar 5 sektor ya? 5 sektor Siap, siap, siap Nah Jadi begini, sekarang kondisinya eyelid udah dicopot Semok lampu juga udah dicopot, udah rapih lah, grill udah standar ya Terus fog lamp Fog lamp kemarin merah ya Sekarang kita udah beningin, biar lebih clean aja Lebih enak tampilannya diliat Yang paling penting fitment-nya kok ya Fitment-nya ya Fitment sekarang udah rapih banget tuh Kalian bisa liat Fender tulips yang belakang Kemarin yang belakang nyangkut di ban Nyangkut di ban, nyangkut di ban Sekarang udah bagus banget, kalian bisa liat tuh bener-bener Fender tulips cuy Ini ngejernya stand semangkategorinya Peleknya pake Brabus Nih, pelek Brabus ya Kemarin speknya berapa? Replika Brabus Iya, replika Brabus 7,5-8,5 ya Mantap, tuh Ini udah di fitment correction, di auto fit Jadi bener-bener mantap Dan nih audionya Untuk yang finalnya kayak begini hasilnya Sayang nih masih ada warna merahnya ya kok ya Seharusnya kalo di wrapping sampe dalem, susah Kalo bisa Sebenernya makin bagus Cuman karena kalo wrapping sampe dalem tuh tergantung bahan juga Iya Kalo Ini kan Oracle pakenya kan Setau gua kalo Oracle agak susah kalo di kedalemin kayak gini Kalo di wrapping, karena nokukannya banyak banget Iya gitu Dan nih hasil audionya begini Ini subwoofer, 12 inch Terus ada 2 speaker disini Ini pake speaker-speaker lamanya dia Jadi Kita gak pake yang merek-merek Ini tambahan Oh ini tambahan ya? Iya Ini yang pake yang lama gak? Tabwoofer pake yang lama Power pake yang lama Speaker ini nambah Tama TV ya Ini nambah Terus di bawah ini ada kompresor AirSus sama tabungnya Ini merek apa kok kemarin? Airgen Airgen ya Airgen 2 point ya 2 titik Dan ini kalo kalian bisa liat Audionya ya Gak merek-merek high-end Karena kita ngejar Ngejar buat poin sih Buat poin sebenernya ya Dan Biar 5 sektor kita penuh semua Penuh semua Tapi kita gak usah ngejar-ngejar barang-barang yang branded-branded lah ya Yang penting ada yang diisi lah Di 5 sektor itu ada isinya Jadi kita gak terlalu bengkak budgetnya Tapi sektornya keisi semua Gitu Nah sisanya sih Untuk segi interior gak ada perubahan ya Cuman paling Di segi interior tuh Ada tambahan Ya ini Kalian bisa liat Ini ada Gout buat AirSus Terus ada tombol AirSusnya ya Sama lampu buat audio ya Pak ya Sama Apalagi tuh Piggyback Piggyback ya Tadi piggyback udah Biar nolarinya makin enak Dan poinnya nambah juga Overall begini sih mobilnya Menurut kalian gimana? Bagus atau enggak? Coba deh komen di bawah Kalo gue sih ngeliat tampilan kayak gini Sekarang udah kelima Gue sih puas Gitu ngeliatnya gue puas ngeliatnya Mantep dibanding yang kemarin Jauh lah Jauh Ini lebih Lebih seger diliatnya Iya lebih seger diliatnya Pas gitu Ungu Kecil 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 Ungu Emut-imut gimana gitu Dalaknya polis-polis Gitu kan Tuh gak bagus sih Gokil sih Mantep sih ini mobilnya Kita tutup pintunya Kita lihat dari samping coba ya Nah Tuh hasil akhirnya Nitip model episode pertama Edisi Datsun Go Gokil ya Gokil ya Nah Ntar ini mobil bakal turun kontes juga Ini mobil bakal turun kontes Ntar kita bakal masukin footage-nya Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol Mobil ini bakal turun dimana Ngejar kategorinya apa Kita ngobrol sama Bang Devin Ntar di dalam mobil aja Biar gak berisik Siap Gokil sih ini mobil hasilnya sih Gue gak nyangka sih Galton bakal bisa kayak gini Gitu cakep bener sih Iya sih Oke kita udah di dalam mobil nih Ntar kita bakal ngobrol sama Bang Devin Nih sekarang kita ngadem ya di dalam Ngadem dulu sekalian Ngadem ya di dalam sekalian Nah Jadi ini mobil bakal turun di kontes mana sih Bang Di Hinlampung Tanggal Minggu depan Oh minggu depan Tanggal berapa nih Oke kita cek dulu tanggal berapa Tanggal 14 sampai 15 November Oke dua hari ya Dua hari Jadi minggu depan Jadi ini mobil bakal dikirim ke Lampung lagi Dalam waktu dekat ini Tapan tuh? Selasa? Selasa Di bawah jalan Di bawah jalan Besok kita cek dulu final check Kira-kira bisa gak berlayak untuk jalan atau enggak Karena kita bukan cuma modifin tapi kita juga Ngejar safety nya Karena kita gak asal enak dilihat Tapi interban yang copot kan gak lucu gitu kan Final check dari air suksesnya segala Ada bocor atau apa Kita perbaikin lagi Iya akhirnya masih atasin lagi Pokoknya semuanya kita final check, projek ulang Supaya mobil ini benar-benar perfect Baru kita balikin ke owner nya Jadi kita gak mau cuman Jadi owner nya gak kayak beli kucing dalam karung Enggak Kayak enak dipandang Dilihat dari foto, dikirim Tau-tau Buruk-buruk gitu Gila gak jalan kayak gitulah Lu benar-benar di cross check dulu semuanya Biar Aman Oh sejauh ini gimana nih kok mobilnya? Kan sekarang selama ini proses perjalanan modif Mobil lebih sering di bank nevin nih Iya Nah sekarang lu yang jelasin Gimana nih? Tapi sekarang jauh lebih enak sih Di bawah juga jauh lebih enak Habis di sporing, habis di... Kok kaki-kaki kita statement correction itu udah jauh lebih enak di bawahnya Jadi bukan cuman enak dilihat tapi enak di bawah juga Iya kemarin si tow nya berantakan kan Kemarin tuh parah banget selain di bawah Lalu depan keluar, belakang masuk ya kan Mungkin bawa begini-gini mobilnya Sekarang sih udah bener-bener enak sih Kemarin gua juga udah cobain Sama cobain kan setelah sporing Iya Setelah sporing gitu Yang lu bawa kemarin kan Yang kita bawa ke carplus itu udah jauh lebih enak sih Sistemnya lurus di bawah juga gak geter, aman lah Terus karena tinggal tenaga nih Mesin, bagian di sektor mesin Nah yang lu rasain gimana bang? Setelah ada upgrade ini Lebih enak sih Lebih enak ya Lebih enak ya, jauh ya Cuman karena jalanan juga keritingan kita ya Emang dasarnya mobil stance kan jalannya telan sebenernya ya Sebenernya emang diperuntukkan untuk ngejar poin sih Ngejar poin Apabila di sektor mesin kayak piggyback dan overfilter gitu Tetapkan itu ada nilai plusnya juga di performanya Cuman emang ini mobil kan diperuntukkan untuk kontes Gak pernah di bawah harian Dan sekalinya di bawah juga masih pelan-pelan Pelan-pelan Karena mobilnya ceper gitu Tujuan kita juga itu upgrade buat itu juga sih Buat ngejar poinnya Nah jadi ini mobil kategorinya apa kemarin ngejar apa aja? Ada deh ntar kita Oh kita ntar gitu ya Iya Soalnya gak enak nanti takutnya udah pede-pede Tontonnya gak dapet kan ngesek juga ya Ya bener sih Kita gak tau lawannya lagi Kita soalnya Kita kan ini masih minggu depan yang ada acara ini Jadi kita Biasa kalo kontes tuh kita ngejar apa nih Misalnya kita Oh mau ngejar ini, racing loop Misalnya ini, 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 ini Kadang dihadapin malah gak dapet loh Iya Terus tau-tau pas nyampe sana gak dapet apa-apa Iya Jadi ya Kalo bisa dapet Kalo baik Ya mudah-mudahan dapet Kita semua tergantung lawannya Tergantung lawannya tergantung Karena akhirnya juga kan beisnya gila-gila tuh Hmm betul sekali Kayak gitu Aliran deh kok Kalo alirannya ini lebih cocok ke kategori mana Nah kita gak usah ngomong ngejar kategorinya deh Kita ngomong sebenarnya Ini alirannya ke kategori apa ya Lebih ke kategori air fitment Air fitment Terus untuk Best brand-nya ya ngejar Best Datsun Oh Best Datsun untuk best brand-nya ya Iya Sama Kalo bisa sih city car ya City car ya Oke, best city car ya Dan lu tadi bilang kan ada 5 sektor yang terpenuhi Kalo di dalam kontes itu Harus semuanya dari exterior, interior, kaki-kaki, audio, sama mesin Mesin, oh jadi 5 sektor wajib di.. Gak wajib sih sebenernya 5 sektor yang harus dipenuhi Kalo bisa ada isinya Iya, harus dipenuhi di kontes biar poinnya tuh gede Itu 5 sektor itu ya Mesin, exterior, interior, kaki-kaki, satu lagi apa kan? Audio Audio, oh iya Jadi itu kita sekarang udah penuh semua Udah penuh semua Audio ada, kaki-kaki iya Exterior, wrapping Walaupun cuma wrapping tapi udah oke lah ya Mesin juga piggyback Open filter, audio, mantep Pokoknya udah Ntar kalo makin tinggi lagi budgetnya Kita bisa makin penuhin lagi Kayak BBK, turbo Itu kan sebenernya poinnya juga gede Turpoinnya gede-gede ya Ini gede, kalo per kontes-kontesan Gua emang sudah ngibit kontes Tapi Bang Devin udah bisa hubungannya gua Waduh ngel Masih sebaru Yang ngeracunin gua kontes kan elu Oh iya Sebenernya kalo depan sih Gua fitmentnya agak masih kurang Kurang keluar sih Kurang dapet lah feelnya Cuman kita ngajar safety-nya sih Iya, karena kemarin waktu kata Koyonas Special-nya masih kurang Cuman bautnya udah habis sih Iya Dan kalo kebanyakan special juga takutnya bahaya sih Bahaya, kalo mau Pakai special 0 Cuman kemarin kalo kita pake special 0 Itu makar waktu yang cukup lama Harus di fitting segala macem ini-ini Makanya kita pake special universal Biar ngeganjel lah Iya Seenggaknya gitu Kita kan ngajar kontes juga Hmm, soalnya kontesnya udah dikit lagi nih Dikit lagi Ntar kalo misalnya setelah kontes Ownernya pengen Mau ganti special 0 Coba tau sekalian Iya Iya Bisa Wide body Bisa kita urus Bisa kita urus lagi Hmm Gitu, kayak kemarin juga Si Audisi gue pakenya special universal Karena males giniin waktu kan Iya, susah lagi Males bikin Nyesuaiin waktu Harus bawa ke sana Fitting segala macem Agak ribet gitu Jadi overall sih mobilnya udah Enak dilihat sih gue ya Iya Udah mantep sih ya Udah mantep ya Dan tadi juga udah gue masukin ke Tabloid otomotif Oh, ini udah liputan coi ya Liput juga Jadi kita gak cuman Modifin tapi kita juga Pengen naikin Kita naikin Nama mobil ini Tapi tergantung request sih Kalo emang kalian gak mau Dipublish kita juga gak apa Gak masalah Misalnya Kalian pengen nitip modif Tapi jangan dipublish ya Gue gak mau mobil gue Dilihat orang-orang gitu misalnya Gue mau nyeye diem-diem aja Boleh request aja Ntar kita bawa Tapi gak didokumentasiin juga gak apa-apa Jadi gak selalu didokumentasiin Iya Cuman kalo kalian oke Kita pasti nanya dulu kan Kalian mau didokumentasiin gak Mau di Kalo ada liputan-liputan apa Kalian mau ikut gak Iya bener Kalo kalian setuju oke Pasti kita ajuhin Kita ajuhin Berapa tabloid Dan Pasti naik di channel gue juga Kalo ada kontes Kita bisa ajuhin ikut kontes juga Gak gantung kalian Gitu Ya Overall begitu sih Mobil ini dan nitip modifnya Tadi ya lah Jangan lupa kalo mau nitip ya kok ya Iya siapa tau ada yang mau nitip lagi kan Ini udah kelar nih Jadi kita bisa fokus ke yang baru Kemarin kan ini masih project Terus Udah ada beberapa orang yang ngejet kita ya Cuman itu masih ke pending karena Kita fokus ke satu mobil dulu Karena kita ke tim berdua nih Ini berdua kalo kita saling megang tiga mobil Takutnya malah gak Gak maksimal hasilnya Asal-asalan Terjatuhnya ya Ini kita gak mau asal-asalan lah Ini pasti bagus Enak dilihat Enak dibawa Safety ya Itu harus kita perhatiin sih Jadi kalo yang mau nitip Ini sekarang kita udah kosong nih Silahkan Silahkan Hubungi nomor WA-nya Bang Depin Ada di deskripsi ya Langsung Kalo yang males keluar-keluar Ya kan Yang mau modip mobil Gak mau bangun dari tempat tidur Bisa Bisa Tinggal call aja Call aja Kalo gak WA aja chat Kita konsultasi Modipnya mau gimana Liratnya Desainnya gimana Konsepnya gimana Budgetnya berapa Ya Menteri kita yang aturin Makin tinggi budget Makin bisa buat Makin gila Untuk memangin Trophy yang banyak ya Ya betul Dan ini kita diskusin budgetnya Jadi Jangan salah kapra Jangan Icar aja gratis Ya Jangan ya Ada beberapa orang yang ngechat ke kita Wah Niti Modip tuh free ya Gue mau Kan kita bukan Pemairah itu Mungkin kalo kedepannya kita makin sukses Bisa Kalo ada sponsor yang mau Mungkin ya Mungkin kita ntar Udah Projek kita udah terpercaya nih Udah banyak orang yang tau Mungkin kedepannya kita bakal bikin giveaway Budget 10 juta buat Modip Nafok Boleh 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 Ntar Ntar kalo misalnya ada sponsor juga Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Tapi untuk sekarang Ya Budgetnya dari kalian Dari kalian Kita cuma menyesuaikan budget kalian Dan kita yang bawa Oke Tuh Siap lah Jadi begini untuk Si Latsun ya kok ya Tunggu sepanjang-panjang ya Ntar kita langsung liat aja Pas lagi di kontesnya Pas lagi kontesnya Footage lagi di kontes Jadi Koi Langsung kita liat Footage lagi di kontes IkatYeah Pag compet sejodan larm Pagawa 就是說 Pagawa selamat menikmati gue sih cukup puas kalau gue pribadi ngeliatnya hasilnya keren banget, ternyata Datsun juga bisa keren dan udah kontes juga kemarin di Hin Lampo gue gak ngirim tim kesana buat ngerekamin waktu kontes karena acaranya jauh dan seperti yang kalian tau gue cuma berdua doang sama Vincent dan kemarin juga ada acara keluarga ke Bali jadi ini ya, kita gak bisa videoin waktu kontes secara proper gitu tapi footage-nya tadi udah ada beberapa walaupun gak terlalu jelas itu dari owner-nya, kita dikirimin foto dari handphone-nya dan puji Tuhan dapet dua dapet dua trofi The Best Rap Walk sama The Best City Car oke, cukup lah dua, gue udah cukup puas juga bisa menghasilkan trofi mobilnya gila, ngenyangka juga sih gokil sih oke, begini aja sih videonya tentang Datsun Final Part nitip modif yang pertama ini episode pertama edisi Datsun kedepannya semoga aja ntar ada video-video yang lebih menarik lagi mengenai nitip modif bagi kalian yang mau nitip modif langsung aja WA di nomor di bawah di nomornya Bang Devin langsung konsultasi segala macem ya, begini aja sih videonya jadi kalau kalian suka video kayak gini yang cinggol ke atas kalau gak suka ke bawah seserah kalian yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat penambah semangat gue sip, thank you for watching see you in the next video bye-bye Sampai jumpa